Di antara beberapa masyayih-masyayih sidogiri atau giyai-giyai sidogiri yang masyur akan kealiman dan juga kewaliannya. Tapi beliau-beliau ini tidak mondok. Salah satunya adalah Hadrotusyeh G. Bahar bin Nurhasan, kakak dari G. Nawawi bin Nurhasan Sepuh. Kemudian Hadrotusyeh G. Hasani bin Nawawi bin Nurhasan. Putra dari G. Nawawi Sepuh dan termasuk adik dari G. Kholil, G. Sirot, G. Saatullah dan juga G. Nurhasan. Kemudian yang terakhir itu adalah Hadrotusyeh G. Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil bin Fatil. Allahumma yarham, beliau kemarin wafat. Beliau-beliau ini masyur alim wali tapi tidak pernah mondok. Diceritakan konon G. Nawawi bin Abdul Jalil ini pernah mau dipondokkan oleh salah satu pamannya yang bernama G. Kholil Nawawi. Karena pada waktu itu, G. Kholil bin Nawawi itu menjabat sebagai pengasuh pondok pesantren Sidokiri. Di era beliau itu ada wali kutub terkenal yaitu Al-Habib Abdullah bin Faqih Malang. Akhirnya, G. Nawawi ini diajaklah oleh G. Kholil untuk mondok di sana. Yaitu pondoknya Habib Abdullah bin Faqih itu pondok Darul Hadis Malang. Sesampainya di pondoknya Habib Abdullah ini, malah G. Kholil didawui oleh beliau pengasuhnya yaitu Habib Abdullah. Dawuhnya Habib Abdullah mengatakan, Anak ini yaitu G. Nawawi bin Abdul Jalil ini, beliau ini mondok dan tidak mondok ini sama saja G. Kholil. Gitu daunnya Habib Abdullah kepada G. Kholil Nawawi. Maksudnya gimana? G. Nawawi ini walaupun mondok, tidak mondok, tetap G. Nawawi ini akan jadi orang alim dan punya derajat tinggi. Yaitu kewali, kewalian. Dan akhirnya, masyhur. G. Nawawi ini alim, punya derajat yang tinggi dan juga beliau min awliya illah sebagai kekasih Allah. Jadi, banyak di situ kiri itu yang tidak mondok. Tapi beliau itu alim-alim. Karena memang doa-doa dari para leluhur, doa-doa dari para pendiri masyayih, itu mendoakan anak turunnya. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan aliran barokah dari beliau-beliau para masyayih. Amin. Amin. Ya Rabbal Ala. Amin. 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 Terima kasih.